Tradisi Maburu dan Pawai Ogogo Desa Adat Panjar Tradisi Maburu ini hanya ada di Desa Adat Panjar. Maburu dalam bahasa Indonesia berarti berburu. Nah, tradisi ini biasanya diadakan pada saat Taur Agong Kesange yang mana merupakan hari yang sama dilakukan Pawai Ogogo di Bali. Tradisi ini sangat terkenal di Desa Adat Panjar karena memang tradisi ini hanya ada di Desa Adat Panjar. Tiga hari sebelum tradisi Maburu ini, di desa saya akan melakukan upacara melasti. Upacara melasti ini bertujuan untuk menyucikan diri dan membersihkan alam semesta beserta isinya agar menjadi lebih bersih, tenang, damai, dan dijauhkan dari merah bahaya. Melasti biasanya dilakukan beberapa hari sebelum menyebut Hari Raya Nyepi. Biasanya, umat beragama Hindu melakukan persembayangan bersama di pantai. Tujuannya, agar dapat mengikuti tuntunan para dewa sebagai manifestasi Tuhan. Dengan mengikuti tuntunan Tuhan, manusia akan mendapatkan kekuatan suci untuk mengelola kehidupan di dunia. Dan, meningkatkan kesadaran umat Hindu agar mengembalikan kelestarian lingkungan alam atau menghilangkan sifat-sifat manusia yang merusak lingkungan alam. Mereka juga diingatkan untuk tidak merusak sumber air, tanah, udara, dan lain-lain. Melasti diartikan sebagai Yang berarti menghanyutkan atau membuang segala kotoran alam menggunakan air suci. Kata melasti terdiri dari kata mala dan asti atau astiti. Kata mala bermakna kotoran atau kelese dan astiti berarti memuja atau mendoakan. Sehingga melasti adalah melakukan pembersihan segala kokotoran dengan memuja keagungan ide sengyangwi dewasa beserta manifestasinya. Kotoran yang dimaksud adalah segala kotoran dosa baik dari diri manusia wanalit maupun yang ada di dunia wanagung. Nah, pada saat melasti, para umat Hindu akan mundut atau menyusung pratima atau pralingge beserta alat-alat upacara di pura. Lalu disucikan di segara atau lautan sebagai tempat penyucian ide betara. Dan umat beragama Hindu juga akan mengambil tirta penyucian di lautan. Upacara melasti dinilai mampu membimbing umat Hindu dalam menjaga hubungannya dengan aspek trihita karana yang artinya menjalin hubungan harmonis dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam semesta. Lalu krama yang mundut akan mengelilingi caru yang telah disajikan sebanyak tiga kali. Nah, setelah upacara melasti ini selesai, maka semua akan berkumpul ke Bali Agung. Setelah upacara melasti selesai, selanjutnya di desa saya akan jalan bersama untuk mengiring ide betara mendatangan di Balai Agung. Hal ini bertujuan untuk menyambut petapakan ide betara datang dari melasti atau segara. Nah, dalam upacara ini banyak ritual yang dilakukan seperti berkeliling sebanyak tiga kali dengan mengelilingi banten caru yang telah disediakan. Nah, semua petapakan ide betara akan berkeliling sebanyak tiga kali. Lalu, setelah selesai, petapakan ide betara akan melinggih di Balai Panjang Paruman Balai Agung. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah upacara melasti tepat pada hari pengelupukan, umat di desa saya akan melakukan upacara macaru. Tetapi, saat melakukan upacara macaru, kita harus menunggu tirta caru terlebih dahulu. kita akan menunggu tirta suci yang telah disiapkan di pura. Lalu, setelah tirta suci itu sudah boleh diambil, maka kita akan melakukan upacara macaru. Nah, upacara macaru ini dilengkapi dengan sesajen-sesajen yang telah disiapkan, seperti ada pejati, segelhan, dan lain-lain dalam video ini. Kita juga mengambil banten caru di banjar. Lalu, kita mengaturkan banten yang telah disiapkan tadi dengan mengetiskan tirta suci yang telah kita dapatkan tadi. Tidak lupa juga kita mengaturkan segelhan, yaitu ada segelhan 108 tanding, segelhan panca warna 9 tanding, dan segelhan agung. Nah, ini diaturkan saat kita melakukan caru di rumah kita. Terima kasih. Terima kasih. Nah, barulah sore harinya kita akan melakukan tradisi meburu dan kukul di pura baliagung sudah berbunyi. Nah, pada rangkaian acara tradisi meburu ini, banyak sekali ada tarian-tarian yang diaturkan. Ada tarian rejang, baris, dan lain-lain. Nah, jika sudah semua banten secara dan yang diaturkan oleh pandita sudah siap, maka orang-orang akan bersiap-siap bergegas melakukan tradisi meburu ini. Nah, tanpa disedari, orang-orang spesial akan kerasukan. Tradisi meburu dalam bahasa Indonesia berarti berburu. Tradisi ini biasanya diadakan pada saat tawur agung kesanga, yang mana merupakan hari yang sama dilakukan pawai ogogo. Tradisi meburu ini sangat terkenal di kalangan desa adat panjer. Diawali dengan umat Hindu di desa pakraman panjer yang melakukan persembayangan di pura desa atau di baliagung. Setelahnya, semua pemangku atau pendeta yang ikut serta dalam ritual berkumpul di halaman utama pura desa. Mereka menari dengan sukarela tanpa disadari ia telah kerasukan, diiringi dengan gambelan adat Kasbali. Sehingga beberapa mangku yang terpilih untuk melakukan perburuan atau orang-orang yang terpilih, terpilih di sini artinya bahwa pemangku tersebut dijadikan penghubung butekale atau roh-roh dengan buana agung atau alam semesta. Atau yang lebih sering dikenal dengan istilah kerasukan. Para butekale yang masuk ke dalam ragap pemangku akan berlali mencari jaru atau sesajen ke arah pura tegal karena memang sejak awal jaru tersebut diletakkan di pura tegal. Mereka akan berlomba-lomba dan berlali dengan cepat seperti orang yang sedang berburu. Itulah kenapa tradisi ini disebut dengan tradisi maburu. Lalu kita akan ikut berjalan mengiring ide betara ke pura tegal karena di pura tegal itu terdapatlah caru yang telah diletakkan. Sesampainya di pura tegal, mereka akan diberi sesajen dan diminta untuk kembali ke alam mereka masing-masing atau yang sering disebut dengan nyomiah. Nah, sesajen yang telah diletakkan di pura tegal ini akan direbutkan oleh orang-orang yang terpilih tadi atau orang-orang yang telah kerasukan tadi. Tujuan dari tradisi ini sebenarnya adalah untuk menenangkan para buta kala agar tidak menganggu pada saat perayaan nyepi di Bali. Selain maburu, ada satu lagi tradisi untuk mengusir buta kala yakni pawai ogogo. Masyarakat Bali percaya bahwa ogogo merupakan simbol buta kala dalam wujud sekala yang mana ogogo ini akan diarah ke lilin desa dan dibakar setelahnya. Inti dari upacara ini adalah untuk mewujudkan ketenangan umat Hindu pada saat merayakan nyepi. Terima kasih telah menonton! Setelah tradisi maburu selesai, saya dan keluarga saya akan melakukan moobor-obor di mana kita akan berkeliling di halaman rumah dengan membawa obor api dari beberapa halai janur kering yang diikat menjadi satu serta memukul benda-benda agar menghasilkan bunyi gaduh. Hal ini dilakukan untuk mengusir buta kala yang ada di lingkungan rumah, perkarangan, dan sekitarnya. Nah, barulah di malam harinya kita akan melakukan pengrupukan di mana kita akan mengarak ogogo. Pengrupukan merupakan salah satu tahapan pelaksanaan hari suci nyepi yang mempunyai makna mengusir buta kala yang ada di lingkungan rumah, perkarangan, desa, dan sekitarnya. Dalam ajaran Hindu Dharma, buta kala artinya yaitu buh, kekuatan ala semesta, dan kala artinya waktu. Nah, bagi umat Hindu di Bali, prosesi pengrupukan yang dilaksanakan pada sore hari itu dipercaya mampu mengusir buta kala atau kekuatan serta roh jahat agar tidak mengganggu pelaksanaan catur berata penyepian yang dilakukan pada saat terdirai nyepi keesokan harinya. Pelaksanaan pengrupukan ditandai dengan diaraknya ogogo atau patung yang menggambarkan kepribadian dan sosok buta kala. Biasanya, buta kala digambarkan sebagai sosok yang besar, menakutkan, atau menyeramkan dan berwujud raksasa. Nah, pasti di setiap desa atau banjar akan membuat ogogo yang berupa seperti raksasa yang sangat menyeramkan. Nah, setelah diarak mengelengi desa, ogogo tersebut kemudian dibakar dan pembakaran ogogo dimaknai sebagai upaya memusnahkan kejahatan yang disimbolkan dengan buta kala di bumi ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.